Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini pengen lanjutin lagi main game Coffee Talk sambil ngecil-ngecil, santai-santai. Siang-siang weekend, lagi panas-panas di luar. Kali ini gue ditemenin sama minuman Thai Tea. Gue gak pake es lagi soalnya ini udah dingin, terus gue juga gak bawa terlalu dingin banget. Kita cobain. Day ketiga ya hari ini ya. Kita bakalan ngapain? Kita langsung aja masuk ke gamenya. Yuk! Ya, tanggal 21 September 2023, hari Kamis. Ini kita masuk ke hari ketiga. Seperti biasa ada tiga headline yang harus kita baca, yaitu adalah dari paling kiri dulu deh. Soalnya yang paling kanan itu menarik ya. Gue beli live sini lagi perangin invasi dari lionfish. Lionfish nih, apa ya? Gue pikir tadi ikan kerapu, tapi ternyata ada ikan singa. Kalau di Indonesia namanya sesuai dengan artinya secara harfiah ya. Lionfish, ikan singa. Ya ini kayaknya populasinya si lionfish lagi banyak banget. Terus habis itu pengen diperangin sama alga pembunuh. Gue kurang gitu ngerti sih sama berita ini apa ada beneran di dunia nyatanya atau enggak. Tapi gue gak pernah denger soalnya. Mungkin kalian yang udah pernah dengar bisa kasih tau gue di komen. Oke, kita masuk berita kedua. Pagi ini ada UFO yang terlihat di Space National Guard Fighters. Garda nasionalnya luar angkasa di dunia ini ya. Siapakah yang akan datang? UFO-nya kelihatan nih apakah si siapa tuh? Gue lupa. Nail ya kalau gak salah ya. Yang pake baju apa? Spaceshoot gitu. Di Covid-19 1. Apakah dia akan kembali lagi di episode 2 ini? Gue gak tau. Kita liat aja nanti ya. Terus yang ketiga ini yang menarik banget. Selalu ganti kode OTP Anda. Nasehat dari pemerintah untuk mencegah kebocoran data. Malah ngebingungin banyak banget orang-orang di situ. Ini relate banget ya sama berita-berita yang waktu itu pernah beredar kan. Nama menteri aja juga kan terkenal banget kan waktu itu kan. Karena pernyataannya itu. Gak nyangka sih ini headline bisa masuk ke game ini. Oke deh. Kita langsung masuk ke game ini ya. Tapi suruh ke dulu. Udah setengah aja nih. Yuk kita mulai harinya. Atmosurnya cukup mengerikan ya di luar. Terasa malam ini itu cocok untuk persahabatan yang lama. Dan menerima persahabatan baru. Apa ada seseorang di sana? Ini kucingnya matanya beda warna. Tofu ya ini? Oh iya putih lagi warnanya. Bener tofu ini. Wah. Tofu cameo di sini. Halo. Lo ngagetin gue aja. Kamu Nekomimi kan? Dan Nekomimi itu ini. Ras yang bisa berubah bentuk ya. Jadi kucing atau gak jadi orang. Apakah kamu akan berubah sekarang? Aduh. Tofu. Atau enggak? Wah. Gue gak nyangka sih tofu. Cameo di sini. Eh ada luar di sini. Ada tamu lama juga. Pasti merbaru. Gue kan gak perlu itu ya. Halo Miss Luar. Gue rasa sih dia bukan kucing yang suka minum kopi dah. Gue gak yakin sih. Tapi ini pertama kali ya gue liat si kecil ini. Nyal. Nyal suka disentuh. Iya. Sudah jadi maskot kok ya. Kalau itu sih terserah dia ya. Bukan terserah kita. Kucing. Iya lumayan lama. Terakhir gue liat lu itu. Lebih dari minggu lalu kan ya. Lagi ngapain aja nih. Dia mau mengatakan sesuatu. Tapi kita cek dulu. Ada apa di Tomodacil. Ada luar. Storiesnya. Baca dulu gak? Aduh baca dulu lah. Sebelum kita dengerin curhatannya si luar. Recol. Ngekocel. Habis selesai latihan nih. Keringetan banget. Tapi kata pelatihnya udah improve banget. Oke kita like. Kita like-likein aja ya semuanya. Terus si Riona. Parti during restocking schedule. Oke dia ngabarin ada perubahan jadwal gitu-gitulah. Lukas. Dia endorse ini ya. Powerbank. Powerbank. Ada kameranya juga. Ada linknya juga lagi. Link belanjanya. Bisa di klik ya ya. Ada bailis. Bailis itu ini ya. Pasangannya sih lu pak. Wah dia nulis status yang cukup nyentil banyak pihak. Kerjaan yang berkualitas itu datang dengan sebuah harga yang pantas gitu. Lu gak bisa minta kualitas dengan harga 1000 dolar. Tapi bayarnya itu cuma dengan 150 dolar. Respect lah sama orang yang udah lu ajakin kerjasama. Wah ini sih banyak terjadi di kota-kota besar. Ini banyak banget terjadi di lingkungan kita ya. Oke kita cek ke Georgie. Dia udah kayak bapak-bapak banget ya. Dia share tentang. Gue baru aja berhentiin anak-anak muda yang ngemudi sambil mabok. Terus ini adalah pelajaran buat kalian. Lukas. Ini waktu itu ya kita ngobrol sama dia ya. Kita ngasih tau ke dia. Kalau misalkan kopi, madu, sama susu tuh gak bisa jadi pengganti makanan. Terus aku juga nge-update statusnya nih. It's nice kalau sesuatu tuh bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Myrtle juga lagi update status. Mendengarkan ada sebuah art. Gue lebih sering nerima gitu aja. Ini dua kayaknya sedang ya saling bales-balesan status lah gitu. Oke kita langsung ngobrol sama si Lowa. Ada apa nih? Apa lu baru aja pulang kerja? Ya kelihatannya menyenangkan kan ya. Kelihatan ngeliatin baju-baju itu juga gak gitu seru sih. Gimana persiapan pernikahannya? Kelihatan ya dia butuh minuman ya sebelum jawab gitu. Kayaknya lu butuh sesuatu yang hangat-hangat. Apa tuh? Dia perhatian juga. Ya sekarang kita punya blue piece sama hibiscus. Dia pengen coba hibiscus. Dia butuh minuman yang pakai susu sama hangat-hangat dikit gitu. Berarti hibiscus ya dulu sih pastinya. Hibiscus. Terus milk. Sama ada rempah-rempahnya juga ya. Atau jahit. Coba si namun segitu. Ginger segitu. Spice itu lebih ke cinemask. Coba aja cinemask dulu. Coba aja cinemask dulu. Gue gak yakin. Oh kok gue blue piece sih? Hibiscus. Hibiscus. Hibiscus milk sama cinemask. Ini kita coba. Si kucingnya bobo. Si tofu bobo. Ya mungkin dia bakalan kembali lagi nanti. Ya bener kok. Ya ngomong-ngomong ini minumannya. Miss luah. Matching ya sama warna kulitnya si luah ya. Minumannya. Gue senang banget lo bisa suka sama minumannya. Ya. Anda dengan Tuan Bailey bakalan tetep nikah kan ya. Oh bener kok. Soalnya kan kalau kalian tau di episode pertama. Itu kan mereka ini. Terkait. Mereka ini kan punya problem ya. Sama hubungan mereka yang. Kalau di dunia mereka itu kan. Ditentang gitu kan. Soalnya beda. Ya gitu lah. Yang satu sakebus. Yang satu itu elf. Jadi gak bisa nyatu gitu kayaknya. Gue gak tau sih kasusnya ada mirip-mirip sama disini atau enggak. Ya jadi udah gak ada kecemasan lagi lah ya. Ya itu kadang-kadangnya kayak berita baik. Wah. Kalau itu kayaknya gak kadang-kadang rantai kabar baik deh. Stres kenapa deh ya. Apa lo punya ekspektasi yang berbeda di hari tersebut? Gimana dengan Tuan Bailey? Dia kan sangat menyukai aktivitas-aktivitas yang berhubung dengan hal kreatif kan. Apa lo masih ngerasa bersalah tentang itu? Kedengarannya lo kayak terlalu memaksakan diri lo udah. Pengen bikin semua orang tuh ngerasa happy. Tiba-tiba. Halo? Ini nail? Oh bukan nail ya? Iya sih dia warnanya kan juga beda sih. Spacesuitnya kalau si nail itu oranye ya kalau gak salahnya. Terus ada bunga juga disini. Gue pikir itu mereka sih tapi gue gak yakin sekarang. Soalnya dia gak respon sama salam gue gitu. Dan terakhir kali kita ketemu si nail itu kan dia udah ganti nama ya jadi silver. Oh iya ya dulu. Dia gitu ya ganti nama ya jadi silver ya. Udah jadi apa? Orang ya tiba-tiba. Kalau kalian udah nyelesaikan di episode 1. Kalian pasti tau udah terakhirnya itu si... Siapa? Nail bakalan berubah jadi orang. Rambutnya belah samping atau gimana gitu gue lupa. Ya juga sih. Gue baru inget. Gara-gara udah lama banget. Soalnya gue belum nyampe situ di permainan yang kedua. Tapi dulu gue udah main sampe terakhir. Ya dia diem-diem mendap gitu tiba-tiba nyampe. Sorry banget kenapa. Kenapa? Hahaha Hahaha Susah di jelasin ya. Hahaha Gue tadi ngomong itu pertanyaannya lebih bagus. Hahaha 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 Gue tadi gimana ya. Hahaha humidity Bioskop di tahun 20an Pasti sih setuju sama lu sih Tapi maaf Kamu bukan Neil kan Kamu juga bukan Silver Namanya Amanda Lu pengen minum kan Perbaatling Orang bumi warna ubu Empat ini Dikira ada empat kali Miss Amanda Kita tuh menghindari untuk Apa ya istilah ya Menandakan orang Menandakan customer tuh dengan nomor Dari apapun yang muncul Di tubuhnya itu Gaul banget Dia ngikutin Gaya siapa tuh Ya pasti Lu ada Pengen minum apa gitu Liquid master Dan might be Sesuatu yang terang dan memorable Apa ya Kita tuh lahir dengan jelas-jelasnya Kayak gini Ada lagi ya Amanda Very spicy Itu kenapa Tadi gue gak milih Ginger Soalnya ginger pasti sepedes Sedangkan Kalau cinnamon Itu kan dia Lebih berempah Lo suka Sesuatu yang Vive itu apa ya Mencolok mata Dan pedas Gimana kalau Warna biru Dan agak-agak Jahe Ada rasa jahe Biru sama jahe Biru sama jahe Karena dia minta yang pedas Ya Ginger nya dua Blue lightning Ada itu Ada petir-petir Jahe nya dipotong Jadi tanda petir Blue lightning datang Vivid Sama kayak Neil Dia minumnya dari situ Wah gila Reputasi kayak gimana Sorry Gue harap Hingga si Miss Yua Gue bakalan kangen banget Sama lu Samping itu Bukankah itu Yang dilakukan Hister ya Datang ke tempat-tempat Sebelum dia jadi Tempat yang terkenal banget Ya gue gak bakalan dapet Itu dengan cara lain sih Gimana Miss Yua Tadi tentang reputasi saya Oh Oh Dengar dari si Neil Itu kedengarannya Lebih kayak tempat yang berbeda Sama tempat ini Ya satu fakta lagi Ternyata si Amanda ini Dia Ini ya Saudaranya si Neil Ada apa kaya nga si Silver Oh Detail banget Apakah ini maksudnya Kata-kata di awal tadi ya Bener-bener Wah Silver Sudah datang Speaking of the space person Ini dia nih Regular gue yang biasa Kamu langganan Aduh Gila Sudah lama banget Nostalgia ya Jadi iya ya Bener-bener kaya Udah lama Gak ketemu sama temen lama gitu loh Rasanya main game ini Iya lah Mereka bisa hebat sih Bikin feeling kaya gini Iya Iya dikit ologi Dan 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 Biarin dia berdua Itu adalah pelukan yang sangat lama sekali Dia masih mainin bibirnya ya Kalau nggak salah inget sih Terakhirnya dia juga mainin bibirnya gitu kan Dia kan nggak punya mulut kan Dulu Makanya minumnya dari ujung jari Ya nggak sih gue Takutnya salah gue Takutnya salah inget gue Bener-bener Kayak gue inget deh lu pake term itu waktu itu Senang banget dulu ya pas Pas awal-awal dia kan udah bermulet kan Cuman mungkin Belum ngerasain apa-apa Atau gimana lah Gue juga rada-rada lupa sih Sama ceritanya yang dulu Makanya gue lagi mainin lagi Terus gue juga lagi bikin videonya Mainin ulang Coffee Talk yang satu Soalnya menarik banget sih buat diulang Ayo si Silver mau minum apa Sweet and Floral Sesuatu yang baru Tapi jangan terlalu kuat rasanya Sesuatu yang manis Dan agak bunga-bunga Dan refreshing Mungkin warna biru Ayo loh lu Kelihatan kok dari bajunya Biru udah pasti kan si Blue P ya Terus manis sama Biru Eh apa Biru dan berbunga kan udah pasti si Blue P Manis udah pasti badu Refreshing Antara mint sama lemon Oh bitternya naik Lepi mint aja dulu Kita coba Blue P Honey dan mint Jadinya apa Bagus banget Oh gue suka banget warnanya nih Ada itu aja lagi Sendok Lebahnya Lucu Oke kita hidangkan dah Satu flower bed Untuk Orang berwarna Silver Kira dia terbiasa minum Pake mulut ya Sekarang Hmm 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 masih ya, padahal dia udah jadi orang ganteng loh ini silver, siapa yang gak mau coba kalian yang mau langsung udah pacarin si silver siapa tau udah mau di tinder kan eh bukan tinder ya, aplikasi apa ya waktu itu ya dipake, lupa gue namanya jadi, nasehat dari si ini protips protips oke ya kadang-kadang sih kak, kamu udah berusaha deh, kok jadi kamu sampai segitu ya ya iyalah gua gak tau kalo lu udah dapet kerjaan sekarang, silver wah dia buka kafir wah rival menarik menarik dan apa tuh dan apa tuh oke dalam sekali ya 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 Hmm. Oh, kenapa ni? Oh, kenapa ni? Oh, kenapa ni? Oh, kenapa ni? Ya, tiba-tiba langsung pergi gitu aja Hmm, bener kan? Kayak di episode 1 Ya, malam tuan agent Ya, agent ini tuh pernah kemari nanyain gua lah tentang customer gitu dulu Tapi gua yakin sih dia kemari cuma buat minum kopi aja Wow, suara serius Well, kalo bukan buat kopi Jadi jujur aja gua gak tau apa-apa sih Enggak lah, kita gak bakalan pernah Hmm, penampakan alien Hmm 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 dia inilah agent imigrasi alien-alien gitu lah dan dia udah ngejar si Silver berapa lama gitu semenjak si Silver masih dipanggil male dan sekarang kayak Amanda juga tuh jadi penampakan UFO yang di headline pertama tuh UFO-nya sih si Amanda terus habis itu dicari sama garda nasional antariksa nya sini yang tadi tuh yang botak agent botak tadi agent 47 no you didn't touch you lu nganyentuh dia kayaknya ada ID penting yang tadi dia tunjukin ya si agentnya tadi ya persis sama yang gue pikirin ID-nya buat apa ya Indy sorry banget wah kedengarannya menyenangkan titip salah kayak buat dia agent itu kayaknya dia bakalan jadi masalah oke kita nambah lagi ya barang yang tertinggal ya sampai besok adalah hari yang lain lagi oke hari ketiga udah kelar gue minum dulu abisin tinggal dikit banget nah ya jadi perkataan di awal si Zeno hari ini adalah hari yang cocok untuk bertemu dengan teman lama dan juga untuk memiliki teman baru ternyata kayaknya itu refernya ke si Silver sama si Amanda terus kita juga kedatangan si lu pak teman lama kita dan juga tiba-tiba ada cameo dari si Tofu bener-bener mengejutkan banget sih D3 ini feelsnya itu nostalgia terus kayak happy ketemu teman lama orang yang udah lama gak kita temuin itu rasanya tuh dapet banget jago sih mereka bikin feel kayak gini gue gak sabar pengen lanjut ke D4 kayak gue anah kita ketemu lagi di video selanjutnya ya thank you pak teman-teman yang udah nonton bye-bye sub indo by broth3rmax